Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas rangkaian gerbang logika N Gerbang N memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan hanya 1 output Gerbang N akan menghasilkan logika output 1 jika semua input bernilai logika 1 Dan akan menghasilkan output logika 0 jika salah satu dari input bernilai logika 0 Simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah tanda titik Atau tidak memakai tanda sama sekali Contohnya adalah Z sama dengan X titik Y Atau Z sama dengan X Y Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang N Di gerbang N ada 2 input dan 1 output Gerbang N akan bernilai logika 1 jika kedua inputnya bernilai 1 Selebihnya dia akan bernilai 0 Kalau salah satu dari inputnya bernilai 0 Kita juga bisa merangkai 2 buah gerbang N menjadi 1 gerbang N Di mana gerbang ini mempunyai 3 input dan 1 output Contohnya seperti ini Ini adalah gerbang N yang pertama Lalu kita outputnya Kita hubungkan lagi dengan gerbang N yang lainnya Nah ini biasanya nanti disimbolkannya seperti ini Jadi gerbang N ini mempunyai 3 input dan 1 output Untuk tabel kebenarannya masih sama Jadi gerbang N akan bernilai logika 1 Kalau semua inputnya bernilai 1 Kalau salah satu dari inputnya ini ada bernilai 0 Maka outputnya akan 0 Kita juga bisa rangkai 3 buah gerbang N menjadi 1 gerbang N Yang mempunyai 4 input dan 1 output Ini contoh rangkaiannya Ini gerbang yang pertama Ini gerbang yang kedua Lalu output dari masing-masing gerbang N ini Kita masukkan ke gerbang N yang lain Simbol untuk gerbang N dengan 4 input adalah seperti ini Bagaimana dengan tabel kebenarannya? Sama ya Pokoknya dia Kalau semuanya bernilai 1 Maka dia jadi 1 Lebihnya dia jadi 0 Kita bisa buat gerbang N dari transistor Berikut adalah rangkaian transistor Untuk gerbang N Di sini menggunakan 3 buah resistor Dan 2 buah resistor Saat ini sudah tersedia IC untuk gerbang N Ada 2 jenis IC yaitu IC TTL dan IC CMOS Untuk IC TTL Kodenya adalah di depannya ada angka 74 Lalu nanti belakangnya ada LS08, LS11, LS21 Untuk LS08 ini ada 4 gerbang Untuk setiap gerbang masing-masing ada 2 input Untuk 74LS11 ini ada 3 gerbang Masing-masing gerbang itu ada 3 input Untuk 74LS21 ini ada 2 gerbang Masing-masing gerbang itu ada 4 input Sedangkan untuk IC CMOS Ini kodenya depannya adalah CD Lalu 40 Ada 81 73 82 Untuk CD4081 ini ada 4 gerbang Untuk setiap gerbang ada 2 input Lalu untuk CD4073 ini ada 3 gerbang Untuk setiap gerbang ada 3 input Untuk CD4082 ini ada 2 gerbang Setiap gerbang ada 4 input Berikut adalah gambar dan pinout IC 74LS08 Ini jadi ada 4 gerbang Setiap gerbang ada 2 input dan 1 output Kaki 7 dan kaki 14 ini untuk 1 dayanya Berikut adalah gambar IC 74LS11 dan pinoutnya Di sini ada 3 gerbang Setiap gerbang ada 3 input Kaki 7 dan kaki 14 merupakan 1 daya Berikut adalah IC 74LS21 Dan pinoutnya Di sini ada 2 gerbang Untuk setiap gerbang ada 4 input Kaki 7 dan kaki 14 digunakan untuk catu daya Berikut adalah IC CMOS CD4081 Di sini ada 4 gerbang Setiap gerbang ada 2 input Untuk kaki 7 dan kaki 7 dan 14 juga sama sebagai catu daya Berikut adalah IC CD4073 Ini ada 3 gerbang Setiap gerbang ada 3 input Kaki 7 dan 14 digunakan untuk catu dayanya Berikut adalah IC CD4082 dan pinoutnya Di sini ada 2 gerbang Di sini ada 2 gerbang Setiap gerbang ada 4 input Kaki 7 dan kaki 14 untuk catu daya Kaki 6 dan kaki 8 tidak digunakan Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih